Ayo guys dipilih-dipilih yang mana yang yang mau Hi guys welcome back sama Ratang di vlog aku Jadi aku hari ini udah mulai mau buat vlog lagi Aku mau kosorom nih guys Jadi aku udah mau beli mobil Karena udah hampir setahun aku tinggal di Bali Tapi aku gak punya mobil Karena aku pikir Aduh aku sanggup gak beli mobil gitu ya kan Tapi yaudah lah aku belilah mobil ya guys Dengan persetujuan suami Suami yang bilang beli mobil enggak gitu kan Yaudah kita ke showroom ya guys Sampai di showroom kita nanti buat video Oke bye bye Sampai jumpa di showroom Semoga mobilnya bagus dan berkah Amin Bye Ini dia mobilnya guys Kalo belum dicuci Susah banget dia ngeliatnya kalo belum dicuci ya It's not easy to see Hi guys aku lagi ada di ruang tunggunya Honda Ini tempat saya repis Disini luas banget loh guys Tersama Terus banget Ini ruang tunggunya Kalo ruang tunggunya sih ya aman ya Nyaman Ada minuman juga kita disediain Terus suami saya Yang belikan saya mobil Ini kan saya nunggu disini Kita di ruang tunggunya ini guys Nunggu mobilnya di Yang dulu Dari Gudang katanya Kita nunggu Kita mulai dulu cek Sebelum kita beli Tolong kita bayar ya kan Nanti kalo udah kita cek Baru nanti dibawa lagi Dicuci gitu Baru disiapin Semoga aja Sorenya siap Bisa dibawa Mulan Mobilnya guys Eh aku akhirnya belum mau Mobil apa Mobil yang aku beli itu WRP guys Jadi tipenya yang paling tinggi Ombet sensing Yang two tone Pokoknya yang Paling mahalnya Kita beli aja Ya kan Ini sombong Nggak sombong sih guys Dan aku nunggu lah disini Nggak apa-apa ya kan Sambil nunggu Sambil rebahan Ini maksudnya Keteng rebahan Nanti kita ikutin ya guys Kita Exciting ini nih Beli mobil Nggak Nggak gampang Nengoknya Nggak Kalau mau cek Nomor rangkanya Oh you want cek The mesin Coba Bisa lihat Dalam mesinnya Nggak sih Selasnya itu guys Yang aku ambil Ini selas namanya Ini kan Ini mobilnya Wuuu Warnanya Cuy Mantep Ih mirip sama Ini BKnya Aku punya 19 Berapa dulu ya 19 Kalau sempat 19 berarti Mirip-mirip sama Punya aku 19 berapa ya Kita lihat mobil Dalamnya guys Terima kasih Ya makasih Panas Nomor rangka Disini ya Iya Kenapa itu sel Mesinnya Kok gitu Iya memang Kayak gini sih Tumat Berbaret-baret Oh Oh sama ya Tapi aman ini sel ya Aman Emang kayak gini Tapi bawaannya nanti Kan ada garansi juga Iya Udah bekas kena coret Ini dia Nah ini dia yang kutakutkan Kalau misalnya kita beli kan Kayaknya udah ada Barat-baratnya gitu Sel Barat ini Nanti pada saat Dimikahi Mana di situ itu Semua pasti berisi Nanti kalau Kalau nggak hilang itu Nggak diterima Boleh Biasanya pada saat kita Setelah sering itu Kalau memang ada Resonor ini Dikembalikan gitu Nisa Seumpama Tapi sih kita Paku Double check Pulang Yang belum dibersih Ini udah kena Set Set Ini kayak kapur Kayak kapur Kenapa Nggak kapur Nisa Ini nggak kapur Nih Dia lecet Nah disini Aku menemukan Ada lecet gitu guys Jadi Ada baratnya gitu Dan ada Udah kayak Kelupas sedikit Di pintunya Jadi Suami aku dan aku Juga Kurang cocok ya Karena juga di atas Ada garis 2 gitu Kayak Mobilnya ini Kayak udah ada Lecetnya gitu Tapi nggak terlalu parah Cuman Kalau menurut aku Kita beli Harga 330 jutaan Gitu Lebih Kayaknya rugi ya Kalau misalnya ada Lecet-lecetnya gitu Namanya juga mobil baru Apalagi cashnya kan Udah lah Kita Coba Cari Solusi lain Misalnya kita tanya Ada nggak Stok lain gitu kan Kalau misalnya ada Kita boleh lihat Terakhir Awalnya tadi Belangan cuma satu Cuman akhirnya ada Satu lagi Stoknya gitu Syukur aja ya Jadi kita cek deh guys Sampai akhirnya datang Dan Kita nunggu lagi nih Dicuci Sampai jam 5 lewat Baru Ada kabar Ternyata Ada masalah lagi Pas aku mau transfer uangnya Jam 5 sore itu Paling lambat Apalagi kalau misalnya 300 Di penyitaan itu Nggak boleh Di bawah jam 5 Jadi terpaksa kita Nginap ke hotel lain Ceritanya Nanti kita ceritanya Oke guys Katanya sih punya customer lain Tapi aku rasa sih ya Mungkin stoknya Yang Satu Duituluh kilog Biktar Mau dicoba Di jual pertama Cuman Kita mesti nunggu Semoga mobilnya Dibawa hari ini Ya gitu Kalian aku lihat Asuransi Asuransi mana yang Mau dipakai Aduh Degdekan Dari tadi Sampai aja Nggak ada Degdekan Terus sekarang Kaya rasa Degdekan Aku baru-baru Salting Mulai ya Aku bawa Bistik Bistik Bari Menter Orang Disini Enaknya Kita minum Kopi Permen Biskit Apa-apa Aja Ada Semua Jadi Enak Memakai Bistik Dulu Dari Channel Aku suka Banget Nih Nyaman Dipak ini warnanya pussy ya tapi warnanya kayak merah ya di kamera ini ruang tumbuhnya guys, ini aman banget, gede banget ruang tumbuhnya ini mister yang beli mobil 8 ya kan? oke, mari kita lihat ya guys mobilnya udah excited, semoga gak ada gecek-gecek toh barat-baratnya jadi happy gitu beli mobilnya nah ini mobilnya udah datang lagi guys, sudah dicuci ya kan? nah, udah kelihatan lebih kekilat dari yang sebelumnya dan kita double check lagi guys, tadi udah kita cek dan kita cek lagi, ini mobil yang lain ya dari yang pertama itu tapi ini udah di polis, jadi kelihatan lebih cantik gitu warnanya merah menyela ya kan? cucuk kan guys, tuh ada warna merah 2 tone kayak gini bagus banget, merahnya tuh bukan merah biasa gitu guys kayak merah Mazda mirip banget, tadinya aku mau beli Mazda guys cuman Mazda lebih mahal 40 jutaan jadi aku beli ini aja dan ini juga lebih tinggi kayaknya dari Mazda, gak tau juga ya cuman di Mazda itu bagus sih dalamnya, aku suka tapi kita cari Honda yang gampang bengkel-bengkelnya juga lah gitu ya kan? kalau Mazda ini kan masih jarang bengkelnya agak satu-satu gitu yaudahlah kita ambil aja yang Honda WR-V setahun aku guys setahun hanya untuk pengen memastikan aku mau WR-V atau HRP dan kebetulan WR-V ini size-nya itu pas banget sama aku dan shoot sama aku gitu loh guys oke kita lanjut cek-cek guys gimana kalian suka gak nih? aku doain ya semoga kalian yang nonton bisa beli mobil impian kalian oke kita foto dulu gitu nah sekarang kita ke hotel guys karena kita gak bisa bawa mobilnya pulang jadi kita langsung nginap di hotel sampai besok pagi kita kembali lagi ke showroom dealernya gitu guys sebetulnya aku nginapnya dekat-dekat situ aja dianterin sama siapa salesnya sih baik enak banget sama dia ngobrol kalau misalnya ada apa-apa itu dia bantuin ntar aku cantumin nama dan nomor telefon dia ya kalau kalian di Bali cari deh dealer Honda Cukromino atau itu ada sebenernya salah dia baik banget sabar juga sih apalagi aku sempat salah nomor gitu ya kurang satu nomor pas aku lagi transfer besok paginya gitu nanti aja aku ceritain nanti aja aku ceritain kita mau check in dulu guys ya karena kita memang ada kendala jadinya tadi kita nungguin sudah lama banget tiba-tiba mau transfer mobilnya soalnya nggak selesai mau transfer jam 5 lewat udah nggak bisa gitu karena dia transfernya besar jadi jam 5 batas waktunya kita terpaksa nginap di hotel Aston guys oh swim pool swim pool ya guys tuh aduh kalau ada baju renangnya enak kan jadi kita mau naik klip dulu deh kita nunggu di dulu guys nunggu di yah koyak deh satu juta gara-gara nunggu sampe jam 5 lewat nggak bisa transfer besok lagi balik soalnya oke guys kamarnya nanti aku review aja sebentar lagi kita mau makan ini suami aku udah kelaparan jadi kita mau pergi cari makan dulu ya guys nanti aku review kamarnya bye sudah lah mau kayak mana memang nggak ada ya oke lah makasih katanya nggak ada ya ini mal juga ya yang kamarnya itu satu ini di bawah mandi ini kan ini kan mandi ya kan gua seorang mandi dua room karena memang untuk pak karena kecil-kecil juga roomnya nggak enak banget sih guys aku nggak take in my date kalau kalian itu cuma couple aja jadi ini tadi satu ini dua twins juga ya kan cuman aku bilang satu imah gitu karena aku nggak mau beda-beda suami-suami ikuti dong try begini kalau ceripanya karena ini nggak bisa ya kan di tengah-tengah ini mobilnya tadi sore itu kelamaan orang itu karena belum di polis belum di apa-apain gitu ya kan karena sengaja aku mau ngecek dulu karena kebetulan memang masalahnya di mereka itu kayak ada baret-baretnya yang satu lagi itu kayak ada titik-titiknya gitu kayak catnya itu udah cat ulang atau nggak catnya nggak bagus gitu ya kan nggak ngerti lah guys makanya yaudahlah kita tunggu sampai besok pagi kita baru bisa ke showroom lagi oke inilah tapi daripada kita pulang ke rumah tabanan ya kan ini kan di Denpasar guys karena showroomnya itu dekat sini gitu ya kan yang paling dekat hotelnya itu sebenarnya Haris cuman tadi aku diantarin sama Sela itu salesnya ya kebetulan dia baik juga sih orangnya diantar kita kesini dan kebetulan aku nggak bawa uang kes banyak ya kan cuman 200an gitu kasih 200 tadi uang taxi aku dari tabanan ke Denpasar makanya diantarin sama Sela juga gitu kebetulan aku dati sih tadi kebetulan ada disitu BRI ATC ATM jadi ATM BCA aku ambil aja duit cash itu untuk besok naik taxi ke showroomnya karena kalau kita pulang ke tabanan guys makan waktu dan capek juga itu karena satu jam lebih juga dari rumah aku ke showroom ini ya kan yaudah ya daripada kita pulang lagi mendingan kita nginap di hotel aja keluarlah 1 juta uang ya kan kalau misalnya pulang memang 200 ribu cuman yaudahlah yaudahlah nggak apa-apa lah dapat capek-capek gitu ah entahlah tadi memang udah agak agak kayak mana nih lama kali udah gitu kan karena mereka tuh membersihkan mobilnya di polisnya gitu-gitu jadi lama makan waktu tuh terus kalau mau transfer tuh dari jam 5 lah maksimal maksimal waktunya guys kalau kita transfer banyak gitu yaudahlah kita tungguin sampai besok pagi kita tidur lagi disini kita nggak pakai baju-baju lah tidur ini ganti baju nggak juga besok pakai sampai aku tadi ke Alfaman guys beli celak Viva untung ada dimana-mana ya kan nah untung aku bawa udah dulu cerita-citanya aku udah capek banget nih nih dari pagi sampai sore terus kita mau tidur dulu sampai jumpa besok pagi di Sorong kita jemput deh mobil idamanku oke setelah menunggu di ruang tunggu akhirnya kita tunggu datang tadaaa mobilnya sudah bersih guys dan ini besok paginya walaupun aku nggak ganti baju guys ya mau gimana lagi kita coba selfie aja ya kan tuh difotohin deh sama sang suamiku tercinta dan ini sudah selesai mobilnya dibawa pulang dan semua sudah aku asuransikan mobilnya dan tuh kita bawa pulang si merah hitam kita ini guys semoga lancar terus jalannya selamat terus dan semoga yang nonton bisa membeli mobil baru terimakasih yang udah nonton ini udah kita bawa besoknya ke gudang eh ke gudang ke kebun ya kan jadi suami aku udah nyobain dan aku juga nyobain enak banget guys bawanya mobil bruyoku spot dulu yang tahun 2013 itu enak banget dan ini lebih enak banget lagi guys tingginya juga pas banget sama aku enggak terlalu tinggi dan tak terlalu kecil juga oke kita coba lagi nasib ngetirnya bye bye terima kasih udah nonton selamat jumpa di video selanjutnya cik rauh 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 selamat menikmati